selamat datang upload video dan gak aktif di youtube karena masalah kesehatan saya nah disini saya mau berbagi sedikit cerita mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mungkin keadaannya sama dengan saya jadi ceritanya gini saya sudah menikah selama 13 tahun dan selama 13 tahun itu kami belum dikaruniai seorang putra atau putri lalu pada saat tepatnya pada saat tanggal 21 Mei saya memeriksakan ke dokter kandungan karena saya ada keluhan flek selama 1 bulan itu terus menerus selama 1 bulan gak berhenti lalu di tepat di tanggal 21 itu saya periksa ke dokter kandungan dan dokter kandungan menyatakan bahwa saya hamil mohon maaf ya masih sedikit rada melu-melu setelah dinyatakan hamil kita berdua saya dengan suami tentu saja senang sekali karena berita itu yang memang kita tunggu-tunggu selama ini setelah setelah dari dokter pada saat itu tanggal 21 Mei itu hari Jumat hari Sabtu hari Sabtu Minggu saya mengalami keram perut keram perut bawah yang masih sakitnya masih bisa ditoleransi lah ya istilahnya gitu setelah dua hari pada Senin pagi tepatnya Senin pagi saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian bawah belakang tepatnya di anus sakit yang sangat luar biasa pada saat itu saya berada di rumah ibu saya yang ada di lantai dua rumahnya rumahnya ada lantai dua tapi saya kita tinggalnya di lantai dua jadi untuk turun ke bawah itu lumayan ya jadi saat keadaan saya yang sakit yang luar biasa itu untuk bisa turun ke bawah itu memerlukan waktu yang cukup lama sekitar dua jam karena saya gak bisa bergerak sama sekali dan akhirnya singkat cerita sampailah saya di UGD di UGD juga kondisi saya semakin parah semakin gak bisa bergerak bergerak sedikit itu rasanya sakit sekali dan sekitar mungkin sekitar satu jaman dokter kami menemui dokter dokter saya yang kandungan yang menyatakan bahwa saya hamil lalu diperiksa oleh beliau lalu ternyata dinyatakan bahwa saya ternyata hamil di luar kandungan dari situ saya dengan suami tentunya sangat terpukul ya karena memang itu sebenarnya doa kami tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan kami di saat itu pun dokter men instruksikan bahwa saya harus operasi karena terjadi pendarahan yang sudah menekan sampai ke saraf belakang makanya saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian anus setelah ada keputusan untuk operasi jeda sekian jam berapa ya dua jaman setelah itu setelah menemui dokter dua jaman dan suami saya ngurus-ngurus berkas setelah itu saya masuk ruang operasi dan itu dikondisikan bahwa operasinya ini operasi darurat karena apabila operasinya ditunda atau tidak langsung dikerjakan pada saat itu kemungkinan membahayakan nyawa saya jadi dokter mengindikasikan ini operasi yang darurat setelah masuk ruang operasi ternyata saya hanya di bios lokal jadi hanya dari pusar ke bawah di proses operasi tersebut saya mendengarkan semua apa yang dikatakan dokter dan perawat apa saja yang mereka diskusikan saya mendengar semua dan setelah operasi selesai saya di beritahu bahwa cairan yang menyebabkan pendarahan itu seperti wujudnya itu seperti darah jeli gitu kayak jeli ya itu banyaknya itu sesatu mangkok mangkok operasi itu yang bentuknya kayak lambung yang cekung gitu itu penuh dengan cairan itu yang seperti jeli itu itu sebenarnya darah gitu nah disitu saya dikasih lihat cairannya dan jaringan yang mereka sebutnya itu calon bayi saya karena sebenarnya usia kandungan saya pada saat itu masih 5 minggu dan ternyata calon janinnya itu tumbuhnya di luar kandungan dan itu menyebabkan pendarahan nah setelah operasinya itu berjalan selama sekitar kurang lebih 1 jaman saya ingat betul itu jam 3 kurang sampai jam 4 kurang 1 per 4 jam 3 kurang 4 sampai jam 4 kurang 4 setelah itu saya dimasukkan ke ruang observasi selama berapa jam ya cukup lama sih sekalian soalnya pada saat itu sekalian nunggu kamar ya jadi kamar saya di situ saya jam 4 itu sudah ada di ruang observasi dan saya baru masuk ke kamar itu sekitar jam 10 malam karena kamarnya banyak yang penuh karena pada hari itu banyak juga ibu-ibu melahirkan nah saya mau cerita tentang BPJS jadi saya pengguna BPJS dan saya ambil yang kelas 3 dulu waktu pertama kali saya daftar itu yang kelas 1 tapi karena semakin mahal bayarnya jadi saya turunkan jadi kelas 3 nah di kelas 3 ini saya bayarnya satu orangnya hanya Rp35.000 jadi kalau berdua dengan suami saya bayarnya Rp75.000 Rp70.000 satu bulan nah saya mau cerita nih di operasi saya kali ini bukan di kali ini ya di kemarin operasi saya kemarin itu saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun biaya operasi dan biaya rawat inap semuanya ditanggung oleh BPJS Alhamdulillah dan saya pada saat itu dikasih kamarnya bukan yang kelas tiga tapi saya dikasih kamarnya yang eksekutif enggak tahu itu gimana itu bisa disebut rejeki atau bagaimana tapi karena mungkin keadaannya darurat jadi mungkin saya dispesialkan Alhamdulillah itu nah yang perlu mungkin menjadi bermanfaat adalah BPJS penting kalau menurut saya BPJS penting entah itu kamu mampu atau tidak mampu sangat sangat sekali membantu kalau dari pengalaman saya dengan operasi yang kemarin itu saya gogling gogling operasi besar itu mungkin sekitar 15 juta ke atas dan belum rawat inapnya ya itu bisa mungkin lebih totalannya mungkin bisa lebih 20 ke atas tapi Alhamdulillah saya sama sekali enggak bayar enggak mengeluarkan uang speser pun dan lagi untuk penanganan di rumah sakitnya sama sekali enggak ada pembedaan antara pasien BPJS atau mandiri itu enggak ada pembedaan sama sekali lalu untuk misalkan BPJS kelas 1 2 3 itu juga enggak ada pembedaan sama sekali mereka menangani sesuai apa yang dibutuhkan oleh pasien jadi mungkin teman-teman yang belum punya BPJS segera bikin deh soalnya keadaan darurat itu kita enggak ada yang tahu benar-benar enggak ada yang tahu jadi mungkin bisa dijadikan pelajaran juga dari pengalaman saya ada baiknya yang belum punya segera bikin itu itu pengalaman yang bisa dipetik dari pengalaman saya setelah pengalaman mengenai BPJS saya mau cerita tentang setelah operasi satu hari setelah operasi lalu dokternya visit dan menceritakan bagaimana terjadinya pendarahan dan ada apa di dalam kandungan saya dokter ini cerita kalau ternyata memang benar saya hamil di luar kandungan dan pendarahan yang terjadi itu disebabkan oleh pecahnya pembulu pecahnya pembulu ovarium entah itu ovarium apa apa gitu ya pokoknya di sekitaran situ karena oh iya sebelumnya saya juga mau cerita kalau saya sudah punya kista dari beberapa tahun yang lalu tapi dengan ukuran yang kecil hanya 1 cm sampai 2 cm nah itu menurut dokter itu tidak membahayakan jadi saya tidak perlu operasi pada saat itu nah setelah dokter melakukan operasi disitu baru ketahuan kalau terjadinya pendarahan itu karena tadi pecahnya pembulu pembulu apa ovarium tadi saluran ovarium maksudnya nah janin calon janin tadi jaringan yang calon janin tadi ternyata dia berkembangnya itu di sampingnya persis kista persis di samping kista lalu dia lengket menjadi satu dan mengakibatkan ovarium saya harus dipotong satu disitu saya kaget kenapa ternyata ovarium saya yang satu harus dipotong yang sebelah kanan lalu saya tanyakan ke dokter lalu gimana dok apa masih bisa saya punya keturunan lalu dokternya bilang kalau saluran yang sebelah kiri ovarium sebelah kiri itu salurannya bagus dan yang lebih mengejutkan sebenarnya informasi dari dokter yang menyebabkan saya tidak bisa bukan tidak bisa ya yang saya lama tidak bisa mempunyai keturunan adalah ternyata kedua ovarium saya itu tidak pada letaknya jadi ovarium saya itu melengkung ke belakang yang itu mengakibatkan sulitnya saya mengakibatkan sulitnya untuk membuahi gitu di operasi di operasi dokternya juga sudah memperbaiki letak atau sudah menaruh kembali letaknya ovarium itu di posisinya yang semula gitu gitu jadi itu bikin kami kaget juga gitu karena memang kita tidak ada kepikiran sama sekali kalau ovarium itu bisa ke belakang gitu bisa pindah tempat gitu ke belakang kan kalau saya tahu kami kan ovarium itu ada di kanan kiri ya kan bentuknya kayak melengkung gitu kanan kiri nah itu melengkungnya ke belakang gitu nggak tahu ya gimana mungkin posisinya kayak ke belakang gitu kata dokternya gitu pada saat operasi memang itu katanya susah banget karena memang harus pertama harus ngambil darahnya yang pendarahannya itu lalu yang kedua harus mengembalikan letak ovarium yang harusnya ada di tempatnya gitu itu kata dokter memang sulit sekali tapi alhamdulillah sudah diperbaiki sama dokter sudah sesuai dengan letaknya dan semoga kata dokter saluran yang satu bagus gitu dan semoga setelah ini kami diberi ngomongan ya dari pengalaman saya mungkin bisa diambil mungkin buat teman-teman yang lama belum mempunyai keturunan mungkin bisa di periksakan lebih detail ke dokter kandungan kalian atau pokoknya intinya harus di periksakan lah karena saya sebenarnya kalau meng di urut-urut dari dulu saya sebenarnya rutin ke dokter kandungan gitu cuman memang hanya USG kan dari luar jadi tidak mengetahui kalau ovarium itu arahnya ke belakang gitu nah pada saat operasi itu baru ketahuan kalau ternyata ovarium saya melengkung ke belakang semua gitu kedua-keduanya jadi kanan-kirinya ke belakang semua gitu sebenarnya dokter ya kaget juga karena memang enggak kelihatan gitu di USG perut itu memang enggak kelihatan gitu jadi pada saat memang dibuka perut itu baru kelihatan kalau ternyata ke belakang mungkin teman-teman bisa cek lebih detail ya kalau misalkan memang punya pengalaman seperti saya karena memang benar-benar bikin terkejut itu bikin kaget dan kita sama sekali enggak nyangka sekian kayaknya cerita-cerita saya mengenai pengalaman saya mungkin bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman yang kondisinya sama dengan saya buat teman-teman yang pernah ngalamin juga kayak saya boleh langsung cerita juga di kolom komentar siapa tahu kita bisa sharing gitu dan perlu diketahui juga operasinya ini seperti operasi cesar ya saya belum cerita ya tadi ya ini tuh kayak operasi cesar jadi kurang lebih sayatannya itu jahitannya itu sekitar 30 sentian jadi lebar gitu ya sama sih sakitnya sama kayak orang melahirkan cesar ya karena memang recovery-nya lama juga perih-perih sedap gitu deh ya apa ya jalan gak bisa hari pertama hari kedua gak bisa itu hari ketiga bisa jalan tapi dibantu dengan obat peredanyeri obat peredanyeri itu masih harus dikonsumsi sampai sekitar 2 mingguan kalau gak salah ya karena saya saat ini masih minum obat peredanyeri gitu tapi kalau untuk recovery-nya itu kalau misalkan kita jalan maksudnya kita banyak bergerak itu cirkulasi darahnya semakin bagus gitu kata dokternya gitu cuman kalau jangan dipaksain untuk naik turun tangga ya naik turun tangga itu jangan terus ngangkat berat itu juga jangan terus kalau saya duduk terlalu lama itu bikin kayak keram kayak kebas gitu loh di jahitannya jadi kayak mungkin waspada di situ ya lalu apa lagi ya yang perlu aku sharingin lagi kayaknya udah itu doang semoga teman-teman gak mengalami kayak saya jadi tetap jaga kesehatan sekian ya nanti kita cerita-cerita lagi terima kasih juga sebelumnya untuk seluruh keluarga saya keluarga suami juga yang sudah support mendoakan terima kasih banyak dan juga untuk teman-teman yang sudah peduli dan support saya dan suami terima kasih banyak terima kasih doa kalian perhatian kalian sangat berarti buat kita terima kasih banyak ya yang terakhir saya meminta doanya supaya selekas sembuh dan segera dikasih kepercayaan sama Allah untuk bisa dapat keturunan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.